Pemandangan semurawut kabel-kabel listrik di kota Jambi saat ini belum dapat diatasi dengan pemasangan kabel bawah tanah. Hal ini karena terdapat beberapa kendala dari pihak PLN. Salah satunya yakni besarnya biaya satuan pemasangan kabel di bawah tanah yang dapat mencapai hingga 3 kali lipat dari pemasangan kabel pada umumnya. Pemandangan semurawut kabel-kabel listrik banyak ditemukan di beberapa titik lokasi di kota Jambi. Kesemperawutan kabel-kabel listrik ini juga tampak mengurangi keindahan dan estetika wajah kota Jambi. Terkait hal tersebut, Wali Kota Jambi Syarif Fasa menunturkan bahwa pihaknya telah membicarakan persoalan tersebut dengan pihak PLN. Namun persoalan ini belum bisa diatasi karena terdapat beberapa kendala. Fasa menyebutkan bahwa untuk mengatasi kesemperawutan kabel listrik tersebut, solusinya dapat dilakukan dengan pemasangan kabel bawah tanah. Namun untuk melakukan pemasangan kabel bawah tanah ini, biayanya mencapai 3 kali lipat dengan pemasangan kabel di atas. Terkait hal ini, Fasa juga mengatakan bahwa pihak PLN belum mampu untuk melakukan pemasangan kabel bawah tanah tersebut, atau solusi lainnya dengan melakukan sharing dana dengan pemerintah kota Jambi. Akan tetapi, saat ini PMKOP juga belum bisa melakukan hal tersebut karena masih memfokuskan terhadap pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang lain. Ya, kabel bawah tanah sebetulnya saya sudah berbicara dengan manajer PLN yang sebelum awal saya menjadi wanita pertanyaan yang pertama. Cuma ada kedalanya, kedalanya adalah pemasangan kabel bawah tanah itu hampir 3 kali lipat biaya pemasangan kabel di atas. Nah, PLN belum mampu untuk melakukan hal tersebut, kecuali kalau pemerintah mampu bisa sharing dana-nya nanti. Ya, pemerintah menyiapkan BIPA-nya dan lain sebagainya, PLN mungkin yang mengerjakan termasuk kabel-kabel dari PLN. Nah, tapi pemerintah pun saat ini masih fokus untuk sarana-nya nanti untuk yang lain. Ya, mudah-mudahan next, pemerintah kota depannya ini bisa sudah mulai menjajahi untuk pemasangan area kabel bawah tanah. Ya, mungkin di wilayah keamanan masak, dari pusat pada Jambi, atau di area tunggu ke sini nanti lagi mulai. Lilis Carlina, Cek TV, melaporkan.